Halo Cinephile, apa kabar kamu semua? Semoga selalu sehat dan baik ya. Kalau kamu lagi ujian, semangat dan jangan lupa belajar walaupun sedikit. Di video ini, Movie Rastis mau nyeritain film tahun 2016. Kita nantinya akan dibawa bersafari ke alam dan hutan. Yap, yang mau kita ceritain adalah film The Jungle Book. Akan menceritakan seorang anak yang hidup di hutan dan dibesarkan oleh kawanan serigala. Kok bisa anak itu dibesarin sama serigala? Dan bagaimana kelakuan anak manusia jika dibesarkan oleh maluk liar? Nah, gak banyak basa-basi. Yomu Firas diceritain. Film diawali di sebuah hutan. Di sana ada Mowgli yang sedang berlatih dengan para serigala. Namun ketika berlari, ia jatuh dari pohon dan tertangkap oleh Bagira si macan kumbang. Latihan pun selesai. Dijelaskan oleh Bagira, kalau pohon yang dijalari oleh tanaman lain, berarti pohon tersebut sudah mati dan mudah patah. Jadi, ketika dulu Bagira menemukan Mowgli, ia memberikannya kepada serigala. Karena diakini serigala dapat merawat Mowgli, dan serigala adalah hewan yang berkelompok. Akila adalah pemimpin yang baik, mau menerima Mowgli untuk tinggal bersama. Raksyalah yang berperan sebagai ibu Mowgli dari kawanan serigala. Pada musim kemarau, ketika batu damai muncul, para hewan dapat berkumpul di sekitar danau perdamaian. Begitu juga Mowgli dan para serigala lainnya. Beberapa hewan di sana bingung dengan kehadiran anak manusia di sekitarnya. Hewan-hewan di sini tidak akan saling serang selama musim kemarau, dan berkumpul di area danau karena satu-satunya tempat yang tersedia air. Tiba-tiba dari arah atas, muncul seekor harimau. Dia adalah Shir Khan. Dia menyadari kalau ada bau manusia di sekitarnya. Akila menjelaskan kalau Mowgli adalah kelompok serigala. Shir menunjukkan luka di wajahnya akibat perbuatan manusia. Dia juga berjanji ketika nanti batu damai kembali tenggelam karena hujan, perdamaian selesai, dan Shir berhak berburu khususnya mengajar Mowgli. Musim hujan kini kembali turun. Batu damai pun hilang, ditutupi air kembali. Para serigala juga membahas ancaman dari Shir Khan di puncak batu serigala. Mowgli ingin mendekati serigala yang berunding, dan ia memutuskan untuk pergi dari kawanannya, karena tidak ingin serigala terluka karenanya. Dia pun berpamitan dengan Raksya, ibunya. Kemudian pergi dengan Bagira. Bagira berniat akan membawa Mowgli ke desa manusia. Keduanya bertemu gajah dan memberikan penghormatannya, karena gajahlah yang menciptakan hutan tersebut, dan membuat parit yang mengalirkan air sungai. Saat mereka berjalan di sebuah savana, Bagira menyuruh Mowgli pergi karena merasakan ancaman. Dia disuruh pergi ke utara, dan Bagira akan menyusulnya nanti. Terjadilah pertarungan liar antara macen kumbang dan seekor harimau. Mowgli berhasil keluar dari savana. Ia ikut dengan rombongan kerbau yang berlarian. Sedangkan dari atas, Shir Khan kehilangan jejak Mowgli. Di markas serigala, Shir datang menemui Akilah. Shir Khan ingin Mowgli diserahkan ke dirinya, bukan dilepaskan keluar hutan. Dia pun membunuh Akilah agar Mowgli yang mendatangi dirinya sendiri, ketika mendengar kabar kalau Akilah mati. Di perjalanan dengan para kerbau, ternyata ada longsor tebing, yang membuat Mowgli terjatuh dan hanyut oleh sungai. Mowgli pun tiba di sebuah hutan. Di dalam hutan, dia menemukan kulit ular yang sangat besar, dan sempat mengambil buah untuk makan. Ketika asik makan, dia didekati seekor rubah. Rubah itu mengalihkan Mowgli untuk mencuri buah miliknya. Mowgli kehilangan jejak, dan kini di pohon besar. Di sana, ia bertemu dengan seekor ular bernama Ka. Mowgli pun ditunjukkan siapa bangsa manusia sebenarnya. Manusia suka membawa bunga merah. Benda itu terang, membawa kehangatan, dan juga kehancuran. Pada saat itu di sebuah goa, ada pengelana yang melindungi anaknya diserang harimau. Pengelana itu dibunuh, dan harimau harus terluka akibat bunga merah. Sedangkan seanak ditemui oleh macan kumbang. Anak itu adalah Mowgli. Mowgli terbuai cerita, dan hampir dimakan ular. Namun ada yang menyelamatkan dirinya. Saat sadar, dia diselamatkan oleh seekor beruang, bernama Balu. Untuk balas budi, Balu mengajak Mowgli untuk mengambilkannya madu di tebing. Mowgli pun mengambil bagian pohon yang menggantung untuk alat bantunya. Dia membuat pengikat agar dirinya tidak terjatuh. Kemudian mendekati sarang lebah yang diminta. Para hewan di bawah melihat aksi Mowgli mengambil madu. Mowgli pun berhasil menjatuhkan madunya. Sengatan lebahnya juga diobati menggunakan madu dari lebah itu sendiri. Lalu, dia meninggalkan Balu karena merasa sudah impas. Balu berniat untuk membantu Mowgli. Mereka pun pergi berdua sekarang. Ditunjukkanlah desa manusia oleh Balu. Balu juga menceritakan bahayanya bunga merah manusia. Mowgli tidak percaya ia harus meninggalkan hutan. Balu menyarankan Mowgli tetap boleh tinggal di hutan, dan membantunya mencari madu. Jika Mowgli tidak suka, dia boleh pergi kapanpun ke desa manusia. Keesokannya, Mowgli bersiap mengambil madu dengan calennya sendiri. Mereka semakin akrab di sini. Bagheera datang menyusul Mowgli. Diceritakanlah oleh Mowgli, kalau dia ditolong Balu dari serangan ular, dan sekarang sedang bekerjasama. Mowgli menunjukkan hasil kerjasamanya ke Bagheera. Bagheera marah pada Mowgli, karena Mowgli diajarkan untuk tidak melakukan trik manusia di hutan. Sempat tegang di sini, tapi Balu mengajak untuk besok ke desa manusia. Saat semua sedang tidur, Mowgli keluar karena mendengar suara gajah. Dia mendekati para gajah, lalu melihat sesuatu. Dia buru-buru kembali ke gua, dan mengambil alat buatannya. Dari kejauhan, Balu dan Bagheera melihat, kalau Mowgli sedang melakukan penyelamatan pada anak gajah. Bagheera menjelaskan ke Balu, kalau Mowgli diincar oleh Sirkan, dan Akilah telah dibunuhnya. Balu pun kaget, dan setuju agar membawa Mowgli ke desa manusia. Kemudian, Balu mendekati Mowgli. Dia bilang, kalau Mowgli sudah tidak dibutuhkan lagi. Mowgli yang mendengar itu kecewa, dan pergi ke atas pohon. Di atas sana, Mowgli diculik oleh para monyet. Bagheera dan Balu mencoba mengajar. Namun, saat para monyet memanjat tebing, mereka sulit mengajarnya. Mowgli dibawa para monyet ke dalam sebuah kuil tua. Di dalam kuil itu, muncul pimpinan para monyet. Dia adalah Lui. Di luar, demi Mowgli, Bagheera dan Balu memanjat tebing batu. Dan berhasil mencapai puncak. Kembali ke Lui. Dia mengajak Mowgli untuk menjadi penguasa hutan dan kuil. Asal membantunya mendapatkan bunga merah. Karena itu akan menjadi hal yang ditakuti penduduk hutan. Dan Mowgli adalah manusia yang dianggap bisa membuat kembang api tersebut. Tiba-tiba Balu datang membuyarkan obrolan keduanya. Dia terus berbicara sebagai pengalih Lui. Dari samping, Bagheera mengajak Mowgli untuk kabur. Namun, salah satu monyet ada yang melihat Mowgli pergi. Semuanya lalu mengejar mereka berdua, termasuk Lui. Balu dan Bagheera akan mengulur waktu agar Mowgli bisa kabur. Lui menemukan Mowgli. Dan memberitahu kalau Akhila ayahnya telah tewas dibunuh Syirkan. Mowgli tidak percaya dan lari. Dia terus dikejar oleh Lui. Mowgli berhasil lepas dari kejaran. Dan Lui harus tertimpa rarutuhan kuil yang hancur. Dari atas pohon, Mowgli menanyakan kebenaran tentang Akhila. Setelah mendapat jawaban dari Bagheera, ia pergi lagi untuk mengalahkan Syirkan. Ia berlari ke desa manusia. Di sana Mowgli berniat mengambil kembang merah. Dan dia mendapatkan sebuah obor. Benda tersebut dibawanya ke hutan menuju Syirkan. Dari atas bukit, Bagheera melihat ada cahaya di bawah. Dan mencoba mengajarnya. Sedangkan beberapa hewan yang lihat api ketakutan. Seripian api juga sempat jatuh di area hutan. Raksha memerintahkan anaknya berlindung ke pinggir sungai. Karena ada kembang merah. Semua hewan telah di pinggir danau. Mowgli juga tiba di sana. Dia mencari dan menantang Syirkan. Syirkan datang. Dia menunjukkan kalau para hewan takut dengan Mowgli yang membakar hutan. Bahkan, Gracie Serigala juga takut. Syirkan menantang Mowgli bertarung seperti apa yang ayahnya dulu lakukan. Namun, Mowgli justru membuang obor tersebut. Dan bilang kalau hutan adalah rumahnya. Saat pertarungan akan dimulai, Balu dan Bagheera datang membela. Begitu juga Raksha sang ibu dan para Serigala. Kini pertarungan Rimba terjadi lagi. Bagheera menahan Mowgli dan menyuruh berkelahi kali ini menggunakan trik seperti manusia. Syirkan yang lihat Mowgli lari ke hutan pun dikejarnya. Di hutan, Mowgli mendapat ide dengan pohon mati. Dia akan membuat alat bantunya lagi. Syirkan sudah ada di dekatnya sekarang. Tinggal mereka berdua saja. Mowgli mengikat tali dan melemparnya untuk menggantung. Ia sempat terkena cakar dari Syirkan di sini. Dia terus menghindari Syirkan di pohon. Ketika di atas, Mowgli memancing Syirkan agar mengikutinya. Harimut tersebut pun mengikuti Mowgli. Ketika semakin dekat, Mowgli loncat ke tali yang dibuatnya. Sedangkan Syirkan jatuh ke api karena kayu pada pohon mati yang patah. Mowgli yang selamat bertemu dengan kawanan gajah. Para hewan lain pun kebingungan karena hutannya yang kebakar. Dari arah atas, Mowgli datang bersama gajah. Hewan pintar ini menutup aliran air ke sungai dan mengalirkannya ke arah hutan. Agar airnya bisa memadamkan api di hutan. Seiring waktu, Mowgli berhasil menyelesaikan latihan dengan para serigala tanpa tertangkap oleh Bagheera. Kehidupan sudah normal dan baik kembali. Kemudian, film pun selesai. Nah, itu dia cerita film The Jungle Book. Kayak film chef sebelumnya, film ini disutradarai oleh John Favreau dan dimainkan oleh Scarlett Johansson juga. Lagi-lagi, film tulisan Favreau ini berakhir bahagia. Filmnya bagus juga buat ditonton. Selain flashback dari Jungle Book Vertis 1967-nya, film ini banyak pesan moral yang diberikan. Terus juga visualnya keren, berasa lagi nonton National Geographic gitu. Liatin hewan saling berburu. Menurut kalian, film ini gimana? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mengikuti video dari Movie Rastis. Sehat dan bahagia selalu ya, dan harus tetap semangat. Salam dari kami untuk kalian semua. Dadah! Sub indo by broth3rmax